Manggota TNI Kodam II Sriwijaya menjalani sidang percepatan kasus narkoba di Gedung Sudirman, Kodam, Palembang, Sumatera Selatan, Senin Siang. Kenam anggota TNI tersebut terdiri dari 3 orang berpangkat Bintara dan 3 orang berpangkat Tantama. Dalam sidang yang diketuai oleh Letnan Kolonel Korps Hukum Syafi Ma'arif, kenam anggota didakwa sebagai pengguna narkoba. Para terdakwa dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dan dipecat secara tidak terhormat. pelaksanaan percepatan sidang ini sebagai bentuk upaya pembersihan internal Satuan TNI dari narkoba. Ada yang sebagian yang sudah target dari kita, hasil informasi kita dari kepolisian maupun BNN, atau sebaliknya kita menginformasikan kepada polisi maupun BNN, maka kita kerjasama. Jadi dengan ada TO seperti ini, kita membuat secara akcak dan hasil TO kita itu benar. Makanya kita secara bergilir akan memprioritaskan mana yang harus kita putuskan hari ini. Berdasarkan data Kodam 2 Sriwijaya untuk Sumatera bagian selatan, terdapat 41 anggota TNI yang terjerat kasus narkoba. Kodam 2 Sriwijaya juga akan menggelar percepatan sidang di Provinsi Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Ardian Syah Nugraha melaporkan untuk NET. Terima kasih.